Hai semua para penggila catur, kembali lagi di channel mesin catur, bersama saya Bang Kemal. Kalian semua bisa menyingkat nama saya menjadi Bangke. Pada video hari ini, saya akan menyuguhkan sebuah partai yang sangat seru, antara Tigran Petrosyan melawan Bobby Fischer. Pertarungan ini terjadi pada tahun 1971 di Buenos Aires, Argentina. Tak usah banyak congcing, langsung aja kita cocol. Di sini Tigran Petrosyan memegang buah putih, sementara Bobby Fischer memegang buah hitam. Di mana Petrosyan ngacir dengan pion menteri, Fischer menjawab kuda F6, lalu C4 dimainkan, pion G6 memberi ruang gajah Vian Seto, kuda nangkring di C3. Setelah pion D5, gajah melipir ke F4. Kini kita memasuki formasi, pertahanan Granfeld, serangan Brinkman. Jika di sini hitam mengambil pion dengan pion, sehabis pion maju ke E4, membuka gerbang gajah. Kalau gajah melindungi, setelah pion maju menekan, dan gajah berbalik menekan menteri, ini berakhir hanya sebagai pertukaran pion aja ya guys. Makanya, di sini Fischer membiarkan pion yang terlihat gratis. Dia lebih memilih menaruh gajah di G7. Lalu pion E3, pion C5, pion ambil pion, Fischer tak segera ambil balik, melainkan menaruh menteri di A5. Setelah benteng C1, Fischer mulai melakukan invasi, kuda digiring ke E4. Meskipun di sini Fischer memegang buah hitam, namun dia bermain sangat agresif, akan tetapi, Petrosian menanggap pinya dengan santui, pion maju menerjang pion. Sehabis kuda menghantam kuda, menteri mingser sedikit memepet kuda, yang sudah bisa dipastikan tak bisa kemana-mana lagi. Maka menteri pergi mencocol bocah ingusan. Lalu pion tewa kuda sembari menawarkan pertukaran menteri. Tapi di sini karena Fischer bermain menyerang, tentu dia enggan menukar menterinya, dan menarik ke A5, mengbidik pion. Namun Petrosian membiarkan menteri yang sedang menakuti pion, dia meluncurkan gajah ke C4. Fischer menunda mengambil pion yang sudah tak berdaya, kuda dijampingkan ke D7. Kuda E2 dan kuda kembali melompat, kali ini menyerang gajah. Gajah mundur teratur ke belakang. Gajah maju ke F5, membuat bantalan bagi kuda, agar bisa membuat ancaman penggarpuan. Maka gajah langsung melenyapkan kuda dari peredaran bumi datar. Setelah gajah melakukan pembalasan, kuda salto ke tengah, membidik gajah. Jika gajah nekat mencocol kuda, pion cocol balik sembari membuka tabir menteri agar beradu. Dan kalau hitam menerima peraduan antar sesama menteri, selain unggul satu pion, putih juga memiliki pion yang sangat mendominasi di petak tengah. Mungkin Fischer tak ingin hal itu terjadi. Maka dia membiarkan gajahnya yang sedang diancam kuda, dan memilih mencocol pion pakai menteri. Kemudian Petrosian dengan senang hati membantai gajah pakai kuda. Sehabis pion membalas, tembok pertahanan di sayap raja menjadi berlubang. Putih lanjut raja parkir ke dalam istana, dibalas dengan sebuah kesalahan fatal. Menteri digeser ke A5. Karena langkah ini berarti, hitam telah menunda mengembangkan kedua bentengnya. Dimana ini akan membuat Fischer terjatuh ke dalam jurang yang sangat gelap. Dan Petrosian pun mulai membuat tipe muslihat yang sangat licik. Dia menggeser menteri ke C2, seolah ingin menghabisi pion. Sialnya, disini Fischer tak menyadari hal itu, dia masih menunda untuk mengembangkan kedua benteng. Dia malah menyelamatkan pion, mengizinkan lawannya memainkan pion ke C4. Pion ambil pion, Petrosian tak mengambil balik, pion kembali didorong ke C5. Jika Fischer nekat mengambil pion skak, raja akan lari ke pojok. Benteng G8, pion D6, pion makan, pion makan, gajah membalas. Lalu, menteri cocol pion, benteng F8, menteri serang gajah, gajah serang balik, gajah cocol pion skak. Setelah raja kabur, benteng mengintili, dan menteri terpaksa harus melindungi, raja akan tewas ngambang dikali, skak mat. Mengingat hal tersebut, maka Fischer memilih mengadu menterinya di D2. Akan tetapi, Petrosian menolak matang-matang, dia lebih sudi menyerang raja pakai menteri, skak. Saat raja mingsir ke F8, benteng menyerang menteri, menteri menghindar sedikit, pion maju membantu serangan. Jika pion ambil pion, pion ambil balik. Menteri serang raja, raja lari ke pojok. Lalu pion F6, menteri naik mengancam skak mat, pion coba menghadang. Namun setelah gajah cocol pion, hitam sudah gak bisa ngapa-ngapain lagi. Raja akan tewas di geprek menteri, skak mat. Tentu Fischer membaca hal itu, maka, dia memilih serangan balik dengan menempatkan menteri di H5. Namun, Petrosian dengan santui menggagalkan ancaman itu, pion didorong ke F4, mengizinkan lawannya menggarpu kedua benteng, pion sikat gajah, sehabis pion sikat balik, benteng membalas, dan menteri mencocol pion, lalu benteng kembali menekan pion F. Jika di sini pionnya yang dimajukan, menteri akan naik ke D7. Menteri dipaksa mundur untuk bertahan, lalu menteri cocol pion, raja mingser ke G8, setelah benteng merampas pion, hitam pasti kalah. Oleh karena itu, Fischer lebih memilih memajukan pion F, tapi menteri langsung mundur, kembali dengan ancaman yang sama. Raja lari ke G7, menteri mengejar, Raja H6, pion makan, pion F5, setelah benteng membekuk pion, menteri serang raja, dan sehabis raja bersembunyi ke H1, Robert James Fischer, akhirnya mengibarkan bendera kuning. Dia menyerah pada langkah ke 32. Sebab jika permainan berlanjut, menteri serang raja, skak, benteng menutup, menteri G7, benteng F6, menteri menutup, gajah B1. Lalu benteng bergeser ke G8, gajah makan, benteng membalas, benteng F4, raja G5, benteng menyerang. Raja balik lagi, menteri F6, benteng makan, pion makan, benteng menghalangi, benteng kembali serang raja, raja kabur, benteng jadi bubur, setelah pion E6, raja akan tewas di tanah Jahanam, skakmat. Ah! Terima kasih telah menifference... Terima kasih.